Salah satu yang menjadi kesulitan mahasiswa saat menyusun skripsi adalah mencari data Nah apalagi kalau misalnya kita mencari data primer, mencari responden dengan kuisioner Terkadang kita susah mencari responden dan kalaupun kita dapat khawatir jawaban dari responden tidak benar Bagaimana tips agar responden mengisi kuisioner dengan benar? Simak video ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel skripsi bisa Bagi yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe terlebih dahulu agar kalian bisa mendapatkan video-video terupdate Yang tentunya ini bermanfaat sekali bagi kalian khususnya bagi mahasiswa Di video kali ini kita akan bahas bagaimana cara agar responden bisa mengisi kuisioner dengan benar Nah salah satu permasalahan kita adalah kita menemukan responden yang asal-asalan mengisi kuisioner Kita menemukan responden yang enggan mengisi kuisioner Nah berikut saya akan berikan tips agar responden ini bisa mengisi kuisioner dengan benar Sehingga data yang kita dapatkan merupakan data yang betul-betul jawaban sungguh-sungguh dari responden Apa saja itu Pertama sebelum kita ke responden ya Pastikan kuisioner ini sudah diuji Instrumennya ya Uji validitas dan reliability Pastikan itu Jadi kuisioner yang disebarkan kepada responden adalah kuisioner yang sudah diuji Yang dinyatakan sudah valid dan reliable Oke Pastikan dulu itu ya Kemudian setelah itu pastikan responden kita siapa Artinya sampel yang kita tentukan ini harus betul-betul bisa memberikan satu jawaban yang mendukung permasalahan kita Artinya Sampel yang kita tentukan ini harus jelas Subjek penelitiannya siapa itu harus jelas Apakah ada kriteria tertentu dalam menentukan sampel Sehingga responden pun kita akan lebih terarah Itu harus dipastikan siapa mereka Dimana mereka Dan bagaimana cara menemukan mereka Nah itu harus sudah kita pikirkan terlebih dahulu Jangan sampai salah Salah sasaran Kita menentukan responden yang seperti ini Karakteristiknya Tapi kita mencari di tempat yang salah Yang tidak akan ketemu Atau kita menentukan responden seperti ini Tapi yang ditemukan responden yang tidak sesuai dengan kriteria yang kita tentukan Nah ini harus jelas Siapa responden kita Dimana mereka dan bagaimana cara menemukan mereka Sehingga kuisioner ini akan tepat sasaran Oke ya Nah selanjutnya kita akan masuk ke tips Bagaimana cara agar mereka bisa mengisi kuisioner dengan benar Pertama di pengantar ya Jadi kita biasanya saat menyebar kuisioner Akan akan ada pengantar dari peneliti Sampaikan dalam pengantar penelitian itu Bahwa penelitian ini dilakukan dengan tujuan yang non-komersial Atau tidak 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 mengambil keuntungan dari jawaban-jawaban responden Pastikan seperti itu Karena sebelum responden mengisi kuisioner kita Kita harus buat nyaman dulu responden Jangan ada pikiran-pikiran yang tidak baik Dari responden saat mengisi Wah ini apa nih ngisi seperti ini Jangan-jangan nanti data saya dipakai Jangan-jangan nanti Saya akan di Nama saya akan dicantumkan dan dipublish gitu kan Nah itu harus disampaikan di awal di pengantar penelitian ya Bahwa Ini benar-benar kok untuk kepentingan akademis Ini tidak ada kepentingan komersial Dan yakinkan bahwa privacy responden itu terjaga Nah itu buat nyaman disana di pengantar Maka dari itu Sebetulnya saat Meminta jawaban responden Asistensi atau pendampingan itu perlu Agar meyakinkan bahwa Kuisioner yang disitu betul-betul Terjaga kerasiannya Ya Sehingga Responden merasa nyaman Saat mengisi kuisioner kalian Ya Bagaimana kalau misalnya Jauh respondennya Terus kita pakai link Untuk mengisi kuisioner Itu gak masalah Tapi kita harus betul-betul pastikan Mau didampingi Atau tidak Pastikan bahwa saat Responden akan mengisi itu Buat dia nyaman terlebih dahulu Kalau dia nyaman dan tidak ada kecurigaan Tentu dia akan mengisi dengan benar Nah seperti itu ya Kemudian tips berikutnya adalah Simpan pertanyaan mengenai profile di akhir Nah ini biasanya Kebanyakan ya kuisioner itu Menyimpan profile responden di awal Itu gak salah Tapi untuk Untuk lebih Nyaman Responden Setelah Setelah kita berikan Pengantar ya Bahasa kalimat pengantar Dan petunjuk Pengisian kuisioner Itu langsung saja ke pernyataan Sehingga nanti di profile Profile responden itu Bisa ditaruh Di akhir Profile responden seperti Misalnya Usia Kemudian Jenis kelamin Nah kalau nama Kalau bisa Jangan di Itu ya Jangan di Jangan diminta Selanjutnya Tadi Dikatakan Lakukan asistensi Atau pendampingan ini Ini Mengurangi Resiko Responden Tidak Mengisi Dengan Tidak baik ya Jadi Ketika kita asistensi Kita bisa arahkan langsung Tapi ingat Saat kita asistensi Atau pendampingan Jangan Sekali-kali Kita mengarahkan Jawaban responden Untuk menjawab Pilihan tertentu Biarlah responden Yang menentukan sendiri Terkadang Kelemahan Saat kita mendampingi Dalam pengisian responden Adalah Kita cenderung Lebih mengarahkan Ya Kita cenderung Lebih mengarahkan Agar responden Jawaban Tertentu Atau pilihan tertentu Nah ini harus dihindari juga Pendampingan Hanya sekedar Mendampingi Dan Dan meyakinkan Bahwa responden Paham Dan bisa mengisi Dengan baik Dan benar Sesuai dengan ketentuan Yang kita tentukan Nah itu ya Pendampingan Nah ini yang terakhir Tips dari saya adalah Bila perlu Berikan Insentif Atau hadiah Bagi responden Yang sudah Mengisi Kisioner Bisa kita Berikan misalnya E-wallet Bagi responden Yang mengisi Atau kita bisa Ada kandur Price Semacam hadiah Souvenir Dan lain sebagainya Agar ada motivasi Responden Untuk mengisi Nah biasanya Seperti itu ya Sebetulnya Tidak ada Kementingan Responden Untuk mengisi Kusioner Kita harus paham itu ya Tidak ada Kementingan Responden Untuk mengisi Kusioner Pure semuanya Pengisian Pengisian Kusioner itu Adalah untuk Kementingan Peneliti Jadi Responden Mau mengisi Atau tidak Tidak akan Rugi Sebetulnya Bagi responden Justru yang rugi Bagi peneliti Nah tugas peneliti Adalah bagaimana Responden Mau mengisi Kan seperti itu Bagaimana Responden Mau mengisi Maka untuk Untuk bisa Responden bisa Mengisi ini Kita bisa Kasih pemicu Berupa hadiah Atau insentif Agar Si responden Mau mengisi Jadi ada keuntungan Bagi mereka Saat mengisi Kusioner kita Ya Seperti itu Mudah-mudahan Bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa